Welcome home PDS, ketemu lagi dengan Kanidia Kalian penjual PTN? Udah seberapa persen persiapan kalian Menuju PTNPan kalian? Ya, Kanidia harap udah Semakin meningkat, semakin hari ya Dan, Kanidia buat video lagi Buat kalian makin mantap Mempersiapkan UTBK SBMPTN Di soal ekonomi Dan terima kasih banget udah subscribe channel ini Karena dengan subscribe Kalian mendukung Kanidia dan channel ini Untuk menjadi lebih baik Langsung aja kita cek soalnya Sebelum memulai, Kanidia perlu menyampaikan Informasi yang sangat penting ya Jadi, kalau kita menjawab soal SBMPTN ekonomi Kanidia bisa bagi Menjadi 3 poin utama lah kira-kira ya Jadi, ada yang ekonomi mikro Ekonomi makro dan akuntansi Nah, diantara 3 bagian ini Dari tahun ke tahun Selalu yang memiliki jatah Soal paling banyak itu adalah bagian ekonomi mikro Dari 15 sampai 20 nomor Tapi, kebanyakan Soal SBMPTN kan 15 nomor ya 15 nomor itu Paling banyak hanya Adalah ekonomi mikro Jadi, buat kalian yang nanya-nanya Kak, waktu yang singkat ini Fokusnya materi apa? Kanidia sangat menyarankan Kalian mending fokus pada materi mikro Nah, cuma yang menjadi catatan Materi mikro itu Kenapa bisa menjadi banyak banget Potensi munculnya Karena ternyata Bateri mikro itu Kalau kanidia sendiri sih ya Bener-bener dalam Dan potensi untuk membuat soalnya Emang ada banyak ya Jadi, menyenangkan untuk dijadikan soal Contoh soal mikro adalah Soal yang kalian sedang lihat ini Nah, kita baca terlebih dahulu soalnya ya Jika kurva biaya marginal atau MC Berada di atas kurva biaya rata-rata atau AC Maka kurva biaya rata-rata akan Kalian ada jawaban nggak untuk soal seperti ini? Ya, jadi untuk soal seperti ini Kita kan cuma disuruh untuk mengkomparasikan ya Kondisi MC dan AC Nah, kalau kalian pengen menjawab soal ini Tips dari kanidia adalah yang paling gampang dan mudah Cukup menggampang Eh, menggampang Langsung gambar aja soalnya Biar lebih enak Eh, soalnya sih Kurvanya ya Jadi, ini kan Kos ya Ini adalah kuih Nah, kita cukup menggambar yang ditanyain aja Di soal yang ditanyain apa? Ya, kurva MC dan AC Kurva MC kayak gimana sih modelnya? Ya, kayak tanda checklist gitu kan Macem nih Wess So, mulus banget ya Nah, sekarang AC nih yang susah ya Menggambar AC itu Gambarnya kayak gini Sui Sui Allahu Akbar Semoga keliatan bagus lah ya Nah, ini adalah dua kurva yang ditanyakan di soal MC dan AC Tapi sebelum menjawab soal kanidia Mau review dulu ya Ini anggaplah Sebenernya kurva AC itu bentuknya U ya Jadi, bentuknya seperti U Yang pertama AC Kalau MC bentuk U nggak sih? Kayak checklist kak Tapi U apa nggak? Ya, jawabannya U Jadi, di ekonomi U MC tetap terhitung U Jadi, syarat U itu apa? Ya, selama dia mengalami penurunan lalu naik Itu bisa kita keturikan Kategorikan sebagai kurva yang berbentuk U Nah, disini kalian lihat AC dan MC itu mengalami Ini buat perpotongan atau perkesinggungan? Good Jawabannya mereka berpotongan kan ya Dan di matematika Udah jelas banget Kalau misalnya ada dua kurva yang berpotongan Nilainya pasti sama Nah, kalau kalian lihat baik-baik Kalau kanidia gambarnya lebih bagus lagi Sebenernya Titik yang hitam ini Ini sebenarnya merupakan titik AC itu yang paling sedikit Alias AC-nya minimum Nah, di saat titik AC lagi minimum Terjadi kondisi MC memotong AC Berarti apa yang terjadi? Iya MC lebih besar daripada AC Seperti itu Oke? Nah, sekarang kita langsung melihat soalnya aja Jadi untuk gambar seperti ini Ada berjuta soal yang bisa Lahir dari Tipe soal ini Jadi kalian gak usah bingung Karena soalnya sangat-sangat mudah lah ya Katanya jika kurva MC berada di atas kurva AC Nah, yang mana tuh keadaan MC Nih ya MC berada di atas AC Nah, kalau kalian lihat baik-baik nih ya Kanidia bisa bilang kan ya Ini misalnya titik yang ini Ini adalah titik kedua Dari sini sampai ke sini Anggapkan dia simpan sebagai titik pertama Dari sini sampai sini Titik ketiga Ini ada maknanya gak sih kak? Ya ada dong Titik kedua kan nilai MC sama dengan AC kan ya Kalau kan dia nanya Di titik satu nilai Mana yang lebih besar? MCK atau ACK? Cara mengetahuinya kak? Ya lihat aja ya Posisinya paling atas yang mana? Nah, kalau kalian lihat titik satu Daerah satu itu kan AC-nya di atas nih yang hijau Berarti AC lebih besar daripada MC Sementara di titik ketiga Kalau kalian lihat baik-baik MC yang merah ini lebih tinggi Jadi MC lebih besar daripada AC Nah, soalnya itu MC di atas AC Daerah satu, dua, tiga Ya jawabannya kalau MC di atas AC Pasti daerah tiga kan ya Si merah lebih tinggi daripada si hijau Nah, pertanyaannya apa? Biaya rata-rata Biaya rata-rata apa? Ya itu kan AC Nah, katanya kalau di daerah ketiga ini nih ya Daerah sini AC itu lagi apa? Jawabannya Kan ini AC awalnya tadi turun kan ya Tadi dia bilang Terus ini juga pasti Setelah turun Kalau bentuk U harus naik Berarti ini turun, ini naik Maka Jawabannya untuk soal ketiga Daerah ketiga ini AC pasti lagi Mengalami Iya Kenaikan Oke Semoga jelas dengan penjelasan kan ini ya Kalau masih bingung Boleh di komen aja ya Ya kan ini dia memperbaiki Video-video yang lain Biar kita semua menjadi bahagia Terima kasih udah nonton Dan sampai jumpa di video kan ini di yang lain Assalamualaikum Tonton video kan ini di yang lain juga ya Tonton video kan ini di yang lain juga ya